Oke sahabat-sahabat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat terus nih ya Kali ini saya bicara tentang Kenapa toko-toko di Lazada itu Bangkrut atau merugi ya Sahabat-sahabat sekalian ya Jadi ini agak mendalam lah Pembicaraannya ya Bahwa toko-toko sahabat di Lazada itu Kenapa bangkrut atau merugi Ini perlu digarisbawahi oleh Sahabat-sahabat sekalian Ini sebagai flashback aja ya Sahabat-sahabat sekalian bahwa Saya tuh disini nih Salar-salar yang ribuan 2000 sehari, 3000 sehari Itu banyak Banyak Banyak, sekarang anjur-anjur Bahkan banyak yang tutup Di pertanian itu dulu bisa 5000 Satu hari dan akhirnya anjur Nah Melalui perjalanan panjang Termasuk toko saya juga Kenapa toko kita anjur Jadi sahabat-sahabat sekalian Jadi skema bisnisnya ini kan ada dua dulu ya Jadi yang pertama memang dijalankan langsung oleh Owner ya Dan yang kedua Dijalankan oleh Admin Jadi kita bagi Klasifikasinya dulu ya Jadi oleh admin dan oleh owner Nah Kalau ownernya ini Ya dari sisi owner Ya Dan dua-duanya harus Memenuhi Klasifikasi Bahwa dia harus filter Kalau otaknya terbatas Ya Kalau Otaknya enggak otak Gemi Ya Itu bakal akan tergelam Ya Kalau otaknya itu Baku ya Apalagi kalau orang-orang yang di atas 40 Bossnya itu udah pasti udah Udah 90% udah Udah selesai Menurut saya Karena Orang-orang di atas 40 itu Perkembangan otaknya itu Enggak akan bisa mengikuti Banyak ya Red-red atau permainan-pemainan sekarang Makanya Admin-admin Di TikTok Atau di millennial Atau yang kerja di jasa kirim itu Banyaknya sekarang kan umur-umur yang memang millennial ya Yang umur-umur 25 20 25-30 semua lah Ya Bahkan 18 Karena mereka memang Generasi-generasi Yang hidup dengan geja Sedangkan Generasi yang Umurnya 40 Tentu udah Selesai ya Nggak ada baku Taknya lagi Kalaupun dia bisa mengikuti Ikutannya terbatas Dan harus mendengarkan orang Biasanya seperti itu Dia nggak bisa mencerna Seperti itu Nah Sahabat-sahabat sekalian Admin-admin inilah Yang mempengaruhi Daripada Pesuksesan Atau Kebangunan Kebangunan Masa-masanya itu Sebenarnya Di 2020 Sudah mulai Perubahan Algoritma Lazada Yang akhirnya Menghancurkan Toko-toko Di Lazada Entah itu Skor Berat Berat ya Entah itu Program-program Entah itu Biasanya kan Yang dulu-dulu Di bawah 20 itu Toko mereka Rame itu Karena Toko mereka kan Dipegang oleh Kamu Atau Dan ternyata Dan ternyata Perubahan Algoritma ini Nggak bisa Dikuti Oleh Banyak orang Tidak Disitulah Toko-toko Nyancur Yang pertama itu Perubahan Algoritma itu Di Saya kasih tau aja Di perubahan Program Campaign Itu Banyak yang Membaca Campaign Akhirnya Terjadi Beratapan Salah harga Atau Jual Harga Kemurahan Atau Jual Sebagainya Nah Dan yang kedua Adalah Iklan Ternyata Lazada Sekarang Kan perlu Iklan Untuk Suatu Produk Anda harus Beliki Membaca Terus Itu Data-data Iklannya Nah Ini kan Nggak Semua Mampu Ujung-ujung Kita Bukan Disuruh Berdagang Tapi Disuruh Gambling Artinya Gue Meluarin Iklan Segini Berarti Kemungkinan Atau First Cash Perkiraan Yang gue Dapat Akan Segini Jadi Sahabat-sahabat Sekalian Itu juga Mempengaruhi Yang selanjutnya Menghancurkan Toko-toko Itu Berat Selisih Ongkir Ini Banyak Menghantam Orang Jadi Kalau Orang-orang Yang Nggak Paham Kilo Kilo Ya Konversinya Dari Kilo Apalagi Kalau Barangnya Memang Barang Gede Nggak Diukur Nggak Di Ini Panjang Kelilebar Kelitingginya Karena Rumus Pengiriman Itu Common Ya Hampir Menyeluruh Panjang Kelitinggi Kelilebar Bagi 6000 Atau Bagi 4000 Tergantung Darat Atau Udaranya Nah Kesemuan Ini Itu Rata-rata Nggak Bisa Dikuti Oleh Teman-teman Yang Dulu Nah Ditambah Lagi Sekarang Ada bocoran Produk Di Lazada Sehingga Orang Bisa Saling Intip Saling Intip Artinya Saling Intip Saling Intip Artinya Kalau Gue bermain Di Kriteria Ini Dan Yang Laku Adalah Produk Ini Ya Kan Dan Itu Saling Intip Bisa Terjadi Produk Serupa Kalau Di Sopi Nah Saling Intip Terjadi Sehingga Apa Orang Bisa Mengajar Harga Harga Lebih Purah Nah Jadi Sahabat Sahabat Sekalian Apakah Itu Produk Kita Paling Murah Belum Tentu Juga Laku Jadi Agak Complicated Kalau Kita Ngomong Sekarang Di Lazada Gak Segampang Dulu Orang Orang Yang Jualan Di Atas 2000 Itu Saya Anggap Orang Hanya Beruntung Tapi Sama Sekarang Jualan Anda Bisa Ruki Kapan Aja Jadi Kemampuan Anda Dan Kemampuan Admin Anda Itu Selaras Kempen Itu Anda Dua Kali Cek Misalnya Anda Yang Bikin Anda Cek Lagi Harganya Benar Apakah Dan Selanjutnya Itu Adalah Kalau Semua Ini Bisa Anda Perolah Dengan Baik Temu Anda Bisa Kena Lagi Dan Perlu Anda Ingat Lagi Bahwa PNR Paket Not Ready Di Lazada Juga Salah Satu Faktor Yang Akan Menghancurkan Temu Anda Jadi Anda Juga Harus Gak Usah So-so-an Kalau Memang Kurir Itu Gak Bisa Anda Harus Apa Namanya Harus Bisa Untuk Ngantar Paket Sendiri Gitu Loh Ya Oke Kita Lanjut Jadi Anda Juga Harus Ngantar Ngantar Sendiri Karena Paket Anda Itu Berhubungan Dengan PNR Yang Terjadi Dua Point Final Nah PNR Itu Atau Point Final T Yang Akan Milestone Itu 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 Akan Mempengaruhi Daripada Limitation Yang Ada Di Tengok Anda Jadi Agak Kompleks Anda Baca Sekarang Jadi Sekali Lagi Kalau Anda Malas Belajar Anda Putus Asa Maka Anda Akan Selesai Tapi Kalau Anda Tengok Belajar Anda Masuk Anda Akan Tengok Jadi Pilihan Sedikit Anda Harus Belajar Dan Anda Harus Untung Assalamualaikum Wabarakatuh